Salam sepak bola ya Di minggu malam ya Minggu malam hingga Senin hari tadi Kita bahas 3 match ya Yang pertama adalah Rayo Ketemu Real Madrid Ini dari La Liga Real Madrid Gue bilang tampilnya kurang greget ya Di pertandingan tadi Dan Mereka tuh bener-bener Hilang sosok seorang Di mana di cedera Jadi ya Betul-betul kehilangan Untuk serangnya Walaupun mereka sebetulnya Masih bisa dapat beberapa beruang Cuman mereka ya gak punya finisher Untuk bisa eksekusi itu Lalu dari Apa namanya Dari Itali, Monza AC9-AC9 gagal memanfaatkan peluang Untuk naik ke posisi runner up Ya karena mereka harus Kalah ya Lawan Monza 4-2 Ya Milan Milan Gue bilang masih belum kembali lah Ke setelan Di mana mereka waktu 2-3 musim lalu ya Jadi juara seri A Dan sekarang masih tetap Ya masih belum kembali lah Untuk levelnya ya Lalu dari EPL MU berhasil memanfaatkan momentum Dimana Sehari sebelumnya Spurs Kalah ya Lawan Wals 2-1 Dan tadi MU ketemu Luton Ya walaupun Sebetulnya penampilan mereka ini Dari sisi finishing yang gak sebagus itu Cuman Luang mereka ada Cuman finishing mereka gak bagus Dapat luang gue lumayan juga Jadi mereka bisa Makin Makin Apa Makin dekat ya Dengan posisi 4 besar Dimana sekarang Di posisi 4 Itu ada Aston Villa Dengan 49 poin Beda sama MU Tinggal 5 poin lah Spurs Posisi kelima Sama MU tuh beda 3 poin doang Dan ini Gue bilang Makin seru juga Kenapa Karena Hoedong sekarang Dari suatu catapun Jadi Dia ini udah mulai bisa Menemukan sentuhannya Di PL Dimana Di paru musim pertama Dia kesulitan Tapi begitu Memasuki paru musim kedua Dia mulai bisa Menemukan sentuhannya Walaupun Peluang dia yang dapat Dari rekannya pun Gak banyak ya Jadi Ya dengan MU gak berlaga Di Eropa ini Menjadi berkah juga Bagi mereka Karena Terlalu bagus Kedalamannya Jadi mereka bisa Lebih fokus lah Untuk ke Liga Oke Sekian dulu